Cincin Maut Jelit 4. Suatu perasaan hampa kosong menyusup ke dalam dadanya, membuat gadis itu makin kesepian. Benarkah anak muda tak akan mengenal kemurungan dia menghela nafas panjang, aai, mengapa aku begitu mudah murung hatiku selalu kesal, kesepian dan hampa? Tak adakah sesuatu benda yang dapat memuaskan hatiku? Tuk, 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 suara derap kaki kuda yang ramai berkumandang dari kejauhan sana dan makin lama semakin mendekat. Seperti merasa terkejut sekujur badan nona itu segera gemetar agak keras. Dengan cepat dia membalikan badannya memandang ke arah mana berasalnya suara derap kaki kuda itu. Di bawah cahaya matanya yang lembut, tampaknya wajahnya yang cantik bak bidadari-dari kayangan, mukanya begitu menarik begitu anggun membuat siapapun pasti akan terpesona bila berjumpa dengannya. Di balik biji matanya yang jelis seakan-akan terpancar keluar serentetan cahayanya yang sangat aneh. Sekarang, gadis itu telah melihat jelas kuda tersebut, dia pun menyaksikan seorang manusia berbaju biru sedang berbaring di atas kuda putihnya yang sedang berlarian mendekat dengan kecepatan tinggi. Dia tak sempat melihat jelas raut wajah orang itu karena wajahnya tertunduk rendah, seluruh badannya bersandar di atas pelana dan bergoncang keras mengikuti gerakan lari kudanya. Menyaksikan kesemuanya itu paras muka sinona itu segera berubah menjadi amat serius, suatu perasaan aneh timbul pula dari dalam hati kecilnya, ia merasakan suatu ketegangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, suatu perasaan tegang yang mencekam perasaannya. Dalam hatinya yang tenang, dengan cepat timbul goncangan keras yang mendebar-debarkan hatinya. Kuda putih itu makin lama semakin mendekat, kemudian sambil meringkik panjang mendadak kuda itu mengangkat sepasang kaki depannya tinggi-tinggi ke atas. Agaknya pemuda yang berada di atas punggung kuda itu tak sanggup menahan goncangan yang keras itu, sekujur badannya gemetar keras, kemudian terjatuh dari atas kuda. Eh eh eh, hati-hati, gadis cantik berambut panjang itu tak sanggup mengendalikan rasa kagetnya lagi dan menjerit tertahan, bagaikan terbang ia lari ke depan dan membangunkan tubuh anak muda itu. Akan tetapi, dikala jari jemarinya yang putih halus hampir menyentuh tubuhnya, timbul keraguan dalam hati kecilnya, perasaan kegadisan membuat ia merasa sanksi untuk melakukan tindakan secara sembrono. Suatu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, segera dia berpikir, ayah seringkali berkata, di dunia ini lebih banyak orang jahat daripada orang baik, seringkali dia memperingatkan kepadaku agar berhati-hati dengan siasat licik orang jahat, tapi aku tak tahu orang ini seorang yang baik atau orang jahat. Sambil menggigit bibirnya yang merah, dia berpikir lebih jauh, seandainya dia orang jahat, bila ku tolong dia, bukankah hal ini sama artinya dengan membakar badan sendiri? Apalagi ayah tak ada di rumah sekarang sedang aku pun hanya seorang anak perempuan baru saja ingatan tersebut melintas dalam benaknya, ingatan lain muncul kembali di dalam benaknya, dengan kening berkerut dia ragu berapa saat lamanya, lalu berpikir lebih jauh, bila mana orang ini adalah orang baik? Jika tidak ku tolong jiwanya, jelas tindakanku ini tak benar. Aai titik kalau dilihat dari lukanya yang amat begitu parah, mana tega membiarkan dia mati, dalam waktu singkat, pelbagai ingatan berkecamuk dalam benaknya, merasa jalan pikirannya saling bertentangan dan tak tahu bagaimana harus menyelesaikan keadaan yang berada di depan mata. Dengan kepala tertunduk ia termenung sebentar dari balik biji matanya yang jeli lamat-lamat muncul suatu kebimbangan, ia menghela nafas panjang kemudian sorot matanya yang jeli dialihkan kembali ke atas tubuh seng pemuda yang melingkar di atas tanah itu. Mendadak pemuda itu menggerakkan tubuhnya sambil menarik napas panjang-panjang pelan-pelan badannya berputar, tapi sorot matanya sayur dan tubuhnya lemah, setelah bergerak sebentar kembali tak berkutik di atas tanah. Gadis itu menghembuskan napas panjang, sekilas rasa kecewa melintas dalam sorot matanya, dengan cepat ia bangkit berdiri. Seperminum teh lewat dengan cepatnya, namun sorot matusi nona yang berdiri kaku di tempat masih belum bergeser dari posisinya semula dia masih saja mengawasi anak muda itu lekat-lekat, dan dia sendiri pun sama sekali tak berkutik, seakan-akan dua orang itu saling menanti dengan badan kaku. Mendadak, terpancar sinar kegembiraan di atas wajah gadis itu, pemuda yang terkapar kaku di tanah itu akhirnya bergerak juga. Terdengar pemuda itu mendesis kesakitan sekujur badannya gemetar keras sambil menggeliat. Tapi apa yang kemudian dilihat olehnya membuat gadis itu merasakan jantungnya berdebar keras, dia sama sekali tak menyangka kalau anak muda tersebut memiliki ketampanan wajah yang mengagumkan. Hidungnya yang mancung dengan bibirnya yang tipis menciptakan sebuah garis perpaduan yang menawan, ditambah pula dengan alis matu yang hitam pekat, menciptakan pemandangan yang menawan hati. Walaupun wajahnya begitu pucat, tapi sama sekali tidak mengurangi ketampanan wajahnya. Lambat laun Liong Tian Im mendapatkan kembali kesadarannya, berusaha keras dia mengendalikan gejolak hawa darah di dalam dadanya lalu pelan-pelan membuka matanya. Di hadapan matanya segera muncul sebuah bayangan ramping yang kabur, secara lamat-lamat pemuda itu seperti menyaksikan seorang gadis berdendan sederhana sedang berdiri di hadapannya. Diam-diam ia menghela napas panjang, menghela napas karena dalam keadaan terluka parah, setelah menempuh perjalanan jauh dan menjelang saat tibanya, dia masih sempat menyaksikan seorang gadis yang begitu cantik kerupawan. Dia berdiri di bawah langit yang cerah di depan bayangan daunan nan hijau, tampak kulit badannya putih bersih bagaikan salju dan memancarkan sinar terang. Terutama sekali rambutnya yang hitam dengan alis matuyar, tipis, biji matuy yang bening, membuat orang merasa bahwa dia adalah gadis yang tercantik di dunia ini, menggetarkan hati setiap anak muda. Kecantikan wajah Sinona yang menawan, dengan cepat membuat hati seng pemuda yang dingin seperti salju mulai mencair dan berdebar keras, membuat sepasang matanya terbelalak lebar-lebar. Menyaksikan sikap Leong Tian Im yang memandang tertegun ke arahnya, gadis itu segera tertawa. Di antara senyumannya yang manis, muncul sebuah lesung pipi yang dalam di atas pipinya membuat dia nampak lebih cantik, lebih genit dan mempesonakan hati. Sinar Metu Sinona pun sedang menatap ke wajahnya dari balik biji matanya yang jeli, Leong Tian Im dapat menyaksikan bayangan tubuh sendiri, dapat pula menyaksikan sikap sendiri yang terpikat. Buru-buru ia mengendalikan perasaannya yang bergejolak, sorot Metu yang lembut dan penuh kobaran rasa cinta pun seketika lenyap tak berbekas. Setelah menggertak gigi, serunya, disinilah tempat tinggal Leng Yok Su, lembah Yok Ong Kok si gadis itu nampak tertegun, dari balik matanya yang jeli pun memancarkan sinar tercengang senyuman di ujung bibirnya seketika lenyap tak berbekas, lama sekali dia awasi wajah Leong Tian Im dengan termangu. Benar jawabnya kemudian, kau ada urusan apa nona yang cantik kerupawan ini tahu, setiap orang yang memasuki lembab Yok Ong Kok atau lembah Raja Obat ini, sebagian besar adalah untuk memohon pertolongan dari ayahnya untuk menyembuhkan penyakit yang sedang diderita. Pemuda itu datang dengan membawa luka yang begitu parah sudah barang tentu tujuannya adalah memohon pertolongan juga. Meski dia sudah tahu apa maksud kedatangan Leong Tian Im ke situ, namun wajahnya masih menunjukkan perasaan tidak habis mengerti. Perlu diketahui, luka yang diderita Leong Tian Im pada saat ini boleh dibilang sangat parah. Setelah kena disergap oleh Leng Kong Sian Su, lalu diterjang oleh serangan maut dari Hiong Ching Tai Su dan Tian Hang Sian Su, ditambah Iagi harus menempuh perjalanan siang malam sejauh 400 li lebih, lukanya telah bertambah parah hingga melukai isi perut dan nadinya. Tapi setelah mengot insinyur, pen, sai sebentar jadi, kekuatan badannya telah banyak yang pulih kembali, paras mukanya yang pucat pias pun mulai tumbuh warna merah. Setelah mengatur pernafasan berapa saat Leong Tian Im bangkit berdiri, kemudian ujarnya, Nona, tolong sampaikan kepada Hang Yok Su, Lo Chiampu Leong Tian Im ada urusan hendak menjumpainya ayahku belum pulang, datanglah di kemudian hari saja sahut si gadis sambil mengedipkan matanya yang bulat besar. Bagaikan tersambar geledek di siang hari bolong, Leong Tian Im segera merasakan kepala pusing, seluruh badannya bergoncang keras. Dia tahu luka yang dideritanya sekarang amat parah, paling banter dia hanya bisa bertahan selama tiga hari lagi, Bila dalam tiga hari luka itu tak disembuhkan sudah pasti jantungnya akan pecah yang mengakibatkan tiba ajal nja rasa gelisah yang mencekam perasaannya saat ini luar biasa sekali, butiran keringat segera jatuh bercucuran membasai tubuhnya, dengan putus asal Leong Tian Im mengawasi wajah gadis itu, lalu serunya lagi dengan gelisah, Hang Yok Su telah pergi kemana? Kapan dia baru kembali? Ada kalanya dua tiga bulan lamanya ayahku baru pulang, tapi ada kalanya pula hanya pergi sepuluh sampai setengah bulan kali ini dia berkata hendak mencari semacam obat yang mestika, paling cepat juga dua bulan lagi baru bisa pulang, setelah menghela nafas, dia melanjutkan, A-A-A-I, setiap kali dia keluar rumah, aku Tintin selalu ditinggalnya seorang diri, ia terbayang kembali bagaimana dia seorang diri harus tinggal di dalam lembah yang begini luas, sepanjang hari hanya berteman mata, kolam teratai, pohon syong serta semak belukar seringkali dia merasakan kesepian, merasa hampa, tapi tiada orang yang dapat memahami perasaannya itu. Kadang-kadang dia berharap ada orang menemaninya berbincang-bincang atau menemaninya berjalan-jalan di dalam lembah, tapi kesemuanya itu hanya hayalan, tak pernah ada orang yang menemaninya. Meski musim semi yang indah telah tiba dan memberikan harapan baginya namun hal itu hanya merupakan harapan belaka, seringkali harapan tersebut akan punah dalam lamunan, dia selalu merasakan kesepian, hatinya pun seolah-olah hanya tertambat dalam lembah yongkok masa remaja yang sepi dan sendiri. Leong Tian Im dapat menyaksikan kemurungan mencekam di atas wajahnya, Leong Tian Im berbicara sampai di situ, dia cukup memahami perasaan gadis itu, karena dia pun dapat merasakan kesepian dan hidup menyendiri karena tak berteman. Sepasang alis matanya yang tebal segera berkernyit, dari balik biji matanya segera memancarkan suatu tekat yang besar. Kembali dia berpikir, Tin Tin adalah putrinya Hang Yok Su sudah pasti dia mengerti kero untuk menyembuhkan luka dalam, padahal lukaku sekarang telah mencapai isi perut, luka ini harus segera disembuhkan. Ia melirik sekejap ke arah gadis itu, kemudian berpikir lebih jauh, Mengapa aku tidak meminta kepada Tin Tin untuk memeriksakan keadaan lukaku setelah termenung berapa saat dan menarik napas panjang-panjang? Leong Tian Im berkata, Tin Tin dapatkah kau memeriksakan keadaan luka seseorang mau tak mau dia harus memohon bantuan kepada seorang darah? Hang Tin Tin dibesarkan dalam lingkungan keluarga seorang tabib sakti yang tersohor di seluruh dunia persilatan, sudah barang tentu dia pun mengerti tentang ilmu pertabiban, akan tetapi selama ini dia tak pernah memeriksakan luka orang, maka dia pun merasa tak punya keyakinan barang sedikit pun juga. Setelah termenung sebentar, Ia menghela nafas panjang. Aku tak bisa, belum pernah ayahku memberi pelajaran ilmu pertabiban kepadaku, sesungguhnya ucapin tersebut diucapkan secara jujur, akan tetapi bagi pendengaran Leong Tian Im, dia menganggap berniat untuk menyulitkan dirinya, kontan walahnya berubah hebat, hawa pembunuhan pun segera menyelimuti seluruh wajahnya. Selama ini, Hong Tintin belum pernah menyaksikan seorang pemuda mengumbar hawa amarah dihadapannya, memandang sikap Leong Tian Im yang diliputi bawah amarah tersebut, tanpa terasa diam mundur beberapa langkah ke belakang. Wajahnya berubah menjadi pucat piah seperti mayat, dengan suara gemetar bisiknya, kau, mengapa kau menjadi marah Leong Tian Im mendengus berat-berat, dengan sempoyong anda maju dua langkah ke depan, kemudian ditatapnya wajah Hong Tintin lekat-lekat. Kau benar-benar tak bisa, ataukah hanya pura-pura tak bisa hardiknya dengan suara dalam. Hong Tintin tak berani balas menatap sorot metelawan yang begitu tajam bagaikan semilu itu, pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya ke arah lain. Dia tak menyangka kalau Leong Tian Im bisa bersikap kasar kepadanya, bahkan menegur ke arahnya dengan ada penuh kecurigaan. Pelan-pelan dia membelai rambut yang kusut dan berusaha untuk menenangkan hatinya, kemudian ia menanya, sebenarnya kau sedang marah dengan siapa HMM, lembah Yok Ong Kok tersohor sebagai tempat tinggal tabib kenamaan di kolong langit, masakah sebagai putrinya tak sanggup mengobati orang? Huuuh, jelas kau lagi berbohong, kau hendak menipu kepadaku bukan tanda tanya Leong Tian Im tertawa dingin tiada hentinya. Kurang ajar, kau betul-betul seorang yang jahat. Hong Tintin tak sanggup menghadapi sikap kasar Leong Tian Im, paras mukanya berubah debat, selapis hawa dingin segera menyelimuti seluruh wajahnya. Lalu sambil mementaknya ring, dia mengayunkan tangan kanannya siap melancarkan serangan. Baru saja serangan itu akan dilancarkan satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, buru-buru dia menarik kembali serangannya seraya menghela nafas sedih. Lebih baik tinggalkan tempat ini katanya kemudian. Jika kau masih ingin membuat gara-gara di sini, maka hal itu sama artinya dengan mencari penyakit buat diri sendiri, Leong Tian Im melirik sekejap ke arah gadis itu, kemudian mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, senyuman yang menghiasi ujung bibirnya yang tipis pun makin lama semakin bertambah dingin dan menyeramkan. Mendadak ia menerjang ke muka, Secepat kilat telapak tangan kanannya mencengkeram pergelangan tangan Hang Tintin. Hang Tintin menjerit kaget, cepat dia melompat mundur sambil berseru, Kau berani mendesaku? Hati-hati dengan lukamu yang akan bertambah parah. HMM, aku tidak memaksamu berarti nyawaku tak dapat disesalkan. Leong Tian Im mendingus dingin, yang penting sekarang adalah menyelamatkan nyawa sendiri, Terpaksa aku mesti memaksamu untuk menyerahkan obat mestika dari lembah Yok Ongkok. Pemiawan kepadaku mimpi pun Hang Tintin tidak menyangka kalau pemuda yang berada di hadapannya sekarang selain dingin tak berperasaan lagi pula amat berani untuk mengancamnya agar menyerahkan pemiawan, obat mestika penyambung nyawa yang cuma dimiliki sebanyak tiga biji oleh Hang Yok Su. Bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk membuat pil mestika tersebut, sebab selain bahannya langka juga membutuhkan terapai berusia selaksa tahun yang dicampur dengan jinsom berusia sepuluh tahun sama pelbagai bahan obat mestika lainnya. Hang Yok Su amat menyayangi pil tersebut melebih nyawa sendiri, karena pil pemiawan iu bersama Toa Wan Wan serta Sia Wan Wan disebut tiga jenis pil mestika di kolong langit. Ia pernah sesumbar kepada halayak ramai, betapapun parahnya luka dalam yang diderita seseorang, asal minum sebutir pil pemiawan niscaya luka yang dideritanya akan sembuh tama sekali. Hang Tintin tertawa gepir, jangan harap kau bisa mendapatkan pil pemiawan tersebut ujarnya, ayahku telah membawa pergi ketiga butir pil mestika tersebut, mustahil aku dapat memberikannya kepadamu, tertegun juga wajah Leong Tian Im setelah menyaksikan keseriusan si nona sewaktu mengucapkan perkataan itu, sama sekali tak terlintas nada bohong dalam perkataannya itu. Maka setelah termangu berapa saat lamanya, dia berpikir lebih jauh, pemiawan merupakan salah satu benda mestika di kolong langit, mustahil Hang Yok Su akan menggembolnya selalu di dalam saku, aku yakin dia pasti menyembunyikannya dalam lembah Yok Ongko ini. Kemudian dengan gusar dia berpikir lebih jauh, jelas dia sedang membohongi aku lagi, tampaknya terpaksa aku mesti mengorbankan sisar naga dalam yang kumiliki untuk membekuk dirinya dan memaksanya untuk mengatakan letak tempat penyimpanan tersebut berpikir sampai di sini, dengan cepat Leong Tianyi mengambil keputusan di dalam hati kecilnya, sisa tenaga dalam yang masih ada dua bagian itu diam-diam dihimpun menjadi satu, kemudian dia bersiap. Siap sambil menanti datangnya kesempatan baik guna mebekuk Hang Tin Tin. Dia tahu, gadis yang begini cantik jeli biasanya berotak cerdas dan bukan seorang manusia yang mudah dihadapi, terpaksa dia harus menunggu sampai dia teledor atau si baru turun tangan, dalam keadaan demikian harapan untuk berhasil baru ada. Andai kata ia bertindak lewat gegabah sudah pasti gadis itu enggan untuk berada di sana bersamanya lagi, siapa tahu malah bersembunyi di dalam lembah dan tak keluar lagi. Ia menarik napas panjang-panjang, berusaha keras untuk mengendalikan gejolak hati di dalam dadanya, dia harus menunggu tibanya kesempatan yang paling baik, apalagi dalam keadaan terluka parah, apabila serangannya gagal, betul tak akan sampai mengancam keselamatan jiwanya, tapi sudah pasti kepanikan silat yang dimiliki pun tak dapat dipertahankan. Dengan sepasang biji matanya Yar, Jeli Hang Tintin mengawasi terus paras muka Hang Tian Im, sifat kejantanan yang tercermin di wajah pemuda itu membuat hatinya mulai goyah titik. Dia berharap Leong Tian Im bisa cepat-cepat meninggalkan lembah Yok Ongkok, tapi dia pun tidak berharap pemuda itu terlalu cepat meninggalkan tempat tersebut. Dalam perasaannya, Leong Tian Im memiliki kejantanan serta sifat lelaki yang luar biasa, betul wajahnya selalu dingin dan kaku, tapi apakah tidak mungkin di dasar hatinya jua ini tersembunyi kobaran api cinta yang membara? Dari balik metu, Tintin yang sayu, terpancar keluar sinar metu yang halus dan lembut, ia menghela nafas panjang, A-A-A-I, kau tak usah berkeras kepala tetap berada di sini, sesungguhnya aku ini memang benar-benar tak pernah memeriksakan luka orang, kalau tidak, buat apa aku mesti membohongimu aku tidak bersikeras menyuruh Nona untuk menyembuhkan lukaku, aku hanya ingin menanyakan satu hal kepada Nona, harap kau menjawab dengan sejujurnya titik setelah berhenti sejenak ia melanjutkan, benarkah pil pomiawan berada di saku ayahmu Hang Tintin amat terperanjat setelah mendengar perkataan itu, sekujur badannya gemetar keras, seolah-olah kebohongannya ketawan sehingga mukanya menjadi merah padam karena jengah. Setelah mundur beberapa langkah, dia menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menegur, mengapa sih kau selalu menyinggung soal pomiawan HMM, tanpa dia berarti aku bakal kehilangan selembar nyawaku Lyong Tian ini mendengus dengan wajah membesi, apabila seseorang sudah berada di tepi jurang kematian dia pasti akan selalu berusaha dengan sekuat tenaga guna menemukan kembali nyawanya, berbicara sampai di situ, tahu-tahu badannya melejit ke tengah udara, kemudian tangannya mendayung cepat dan secepat kilat telapak tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan untuk menghadang jalan mundur Hang Tintin, sementara kelima jari tangan kanannya dipentangkan untuk mencengkeram lengan gadis itu. Melihat Lyong Tian In secara tiba-tiba melancarkan serangan, paras muka Hang Tintin tetap dingin tanpa emosi, meski hatinya amat sakit dan buktiran air meco hampir saja meleleh keluar membasai pipinya. Untuk mundur jelas tak sampai iagi, segera bentaknya, kau berani, tak sempat membayangkan sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimilikinya sepasang telapak tangannya segera direntangkan dan membacok ketubuh anak muda itu. Dalam melancarkan serangannya kali ini, Lyong Tian Im telah memperhitungkan waktunya secara tepat, Sudah barang tentu dia tak akan memberi kesempatan buat hoak tiaun untuk menghindar ataupun berkelit. Sambil menrengus dingin, sekulung senyuman pedih tersungging di ujung bibirnya telapak tangannya mengayun ke bawah dengan tajam, sementara kelima jari tangannya disertai tenaga besar untuk membekuk Hang Tintin. Tapi dalam gelisah bercampur gusarnya tadi, Hang Tintin sempat melancarkan pula sebuah pukulan, dengan telak ancaman tersebut bersarang di atas dada Lyong Tian Im. Belah amtanda seru Lyong Tian Im segera merasakan matanya berkunang-kunang hawa darah di dalam bergolak keras dan tak ampun. Namun tah darah segar yang persis mengenai tubuh si nona. Darah yang berwarna merah tua itu seketika membuat Lyong Tintin terkesiap. Cepat-cepat dia memejamkan matanya dan tak berani memandang lebih jauh. Aduh uh uh, Lyong Tian Im mendesis kesakitan, mukanya berubah semakin pucat, pelan-pelan dia memesut darah yang menodai ujung bibirnya. Kau sangat kejam Hang Tintin masih terhitung seorang remaja, selama ini belum pernah ia tinggalkan lembah yuk ongkok barang selangkah pun dia juga tak pernah menyaksikan anjirnya darah, maka sewaktu dilihatnya Lyong Tian Im muntah darah gara-gara terhajar olehnya, dia jadi kaget dan ketakutan setengah mati. Rasa sedih yang meluap membuat titik-titik air metu jatuh bercucuran membasai pipinya yang putih, lepaskan aku, lepaskan aku, dengan metu, terbelalak dia menangis terisak. Baru pertama kali ini Lyong Tian Im menyaksikan gadis yang begitu cantik jelita menangis terisak di hadapannya. Mengamati butiran air metu yang jatuh bercucuran membasai pipi si nona, perasaan seng pemuda Yas Jek Ding Yakaku itu mendadak bergetar keras. Lambat laun hatinya yang membeku bagaikan gunung bersalju itu, seolah-olah bertemu dengan kobaran api yang membara, segera melumer dan mencair hingga tak berberwujud. Hanya butiran air metu perempuan baru merupakan satu-satunya senjata yang sanggup menaklukan hati kaum pria, tiada seorang lelaki pun yang tak akan menundukkan kepala di bawah linangan air metu itu meleleh dari metu seorang gadis yang cantik jelita, rasanya sukar untuk ditemukan lelaki yang sanggup menghadapinya. Lepaskan aku, lepaskan aku, Hong Tintin mendesis sambil menangis terisak. Liong Tian Im segera menghela nafas. Aai, kau tak usah takut, bila pemiawan telah kudapatkan, segera akan kutinggalkan tempat ini dan selamanya tak akan kembali lagi. Ia cukup mengerti tindakannya yang kelewatan itu telah melukai hati kecil si gadis cantik itu, namun betapa pedih hatinya, tak mungkin baginya untuk melepaskan gadis itu dengan begitu saja. Maka dengan nada lembut dan penuh permintaan maaf dia berkata, kau tak usah menangis, cukup beritahu kepadaku, dimanakah pil pemiawan itu disimpan bukannya aku tak mau memberitahukan kepadamu. Sesungguhnya pil pemiawan itu merupakan nyawa kedua dari ayahku, dengan ketakutan Hong Tintin menengadah. Kemudian setelah membesut air matanya, dia melanjutkan. Lah menganggap pemiawan jauh lebih penting daripada nyawaku, begitu selesai dibuat, pil itu segera disembunyikan, disembunyikan di mana. Bawa aku ke sana dengan cepat Hong Tintin menggeleng, aku pun tak tahu, tak pernah ayah memberitahukan kepadaku, setelah merontah, kembali serunya, lepaskan aku. Lepuskan aku suara teriakannya yang gemetar disertai perasaan jengah dan manja, selapis hawa merah jengah menghiasi wajahnya, itulah kuntum bunga yang tercantik dalam kehidupan seorang gadis remaja. Lepaskan dia bentakan keras bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong bergema memecahkan keheningan. Liong Tian Im segera merasakan telinganya mendengung keras, dengan terperan jatia mendongakan kepalanya, tampak sesosok bayangan hitam sedang meluncur datang dari lembah sana, dalam beberapa kali lompatan saja telah sampai di depan mukanya. Liong Tian Im segera berpaling ke depan, ternyata dia adalah seorang lelaki setengah umur yang agak bungkuk, berwajah bersih tanpa kumis dan tinggi badan mencapai 7 depa. Ia mengenakan pakaian berjubah biru dengan ikat kepala melibat di keningnya, sorot metu yang tajam memencarkan kilatan cahaya yang menggidikan hati. Ayah dengan air metu bercucuran hang tintin berpekik sedih. Lelaki setengah umur itu mendengus dingin sorot matanya yang tajam mengawasi wajah Liong Tian Im tanpa berkedip, ujarnya dingin. Siapakah kau? Mengapa menangkap putriku? Hah, hah, hititik mungkin kaulah pang bernama hang yok suliong Tian Im tertawa nyaring, kebetulan aku menderita luka dalam yang cukup parah, maka aku berniat meminta sebutir pil pemiawanmu itu untuk menyembuhkan luka yang kederita gelap. Tertawa amat nyaring itu segera menyentuh mulut luka di dalam tubuhnya, lamat-lamat dadanya menjadi sakit, sedemikian sakitnya sampai sekujur badannya gemetar keras, terpaksa dia harus menarik nafas panjang-panjang untuk menekan rasa sakit itu. Bocah keparat dengan suara parah hang yok su membentak keras, setelah berhasil mebekuk putriku, kau lantas ingin menukarnya dengan pil pemiawan? Hektometer, kau terlalu pandang rendah aku hang yok su setelah mendengus, lanjutnya, sudah setengah abad lamanya loho hidup di dunia ini, tapi belum pernah ku jumpai seorang bocah keparat yang begitu tekebur seperti kau, Liong Tian Im terkejut sekali, dengan cepat dia berpikir, sekarang dia teramat gusar, sudah pasti tak akan berbicara secara baik-baik denganku, padahal keselamatan jiwaku paling penting sekarang, tampaknya terpaksa aku mesti mempergunakan Tintin sebagai sandra untuk pertukaran syarat nanti sambil mencengkeram lengan kanan hang Tintin erat-erat, dia menariknya mundur sejauh lima depa lebih, dengan telapak tangan kanan disilangkan di depan dada ujarnya dingin, putrimu berada di tanganku sekarang. Aku tidak berharap kedua belah pihak sampai terjadi banjir darah, aku hanya membutuhkan sebutir pil pemiawan, harap Kasudi memenuhi keinginanku ini, saking gusarnya semua rambut di atas kepala Hang Yoksu pada berdiri semua seperti lendak, dengan gusar dan membentak, bocah keparat, aku lebih suka kehilangan putriku daripada harus menerima syaratmu itu, hingga kini aku Hang Yoksu sudah puluhan tahun berkelana dalam dunia persilatan, tapi selama ini belum pernah menerima gertak sambal dari seorang bocah keparat pun macam kau ayah menyaksikan kemarahan yang mencengkam ayahnya, Tintin segera menjerit keras. Sejak kecil dibesarkan dalam kasih sayang ayah, hampir tak pernah setitik perasaan menderita pun yang pernah dialaminya, tetapi setelah mendengar kemarahan dari Hang Yoksu tersebut, timbul perasaan sedih yang amat sangat di dalam hatinya. Dengan menahan isak tangis yang menjadi, gadis itu berseru, ayah, sejak kecil Tintin telah kehilangan ibu, sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan ibu telah berpesan agar melindungi Tintin, tapi sekarang Tintin dan Aniaya orang bukan saja kau tidak berusaha untuk menolongku, malahan kau mengatakan sudah tidak mau diriku lagi sesudah menangis sesengguhkan lanjutnya, kalau begini keadaannya, apa artiku untuk hidup lebih jauh Hang Yoksu sama sekali tidak menyangka kalau Hang Tintin bakal mengucapkan perkataan semacam itu, rasa sedih segera menyelimuti wajahnya, tanpa terasa dia pun terbayang kembali akan kasih sayang istrinya di masa lalu. Dia seakan-akan menyaksikan kembali keadaan istrinya menjelang tibanya ajal. Dengan metu berkaca-kaca ia mendongakan kepalanya memandang awam di angkasa, lalu gumamnya, adik kausian, aku merasa bersalah kepadamu, tatkala ia membayangkan betapa tak mampunya dia untuk melindungi putri sendiri, hatinya terasa amat sakit bagaikan diiris-iris pisau, dia seakan-akan menyaksikan istri kesayangannya yang cantik berdiri di sampingnya sambil menegur dan memakinya, melotot ke arahnya dengan penuh kemurungan. C.O. Bu, aku hanya mempunyai tintin seorang, dia terlalu mengenaskan nasibnya baru berusia 2 tahun sudah kehilangan ibunya, sebelum meninggal aku pun tak akan mengajukan permintaan yang kelewat banyak. Aku hanya berharap kau bisa memberi kasih sayang yang sungguh hati kepadanya, termasuk pula kasih sayangku sebagai lembunya, jangan memberikan kesan seakan-akan dia adalah seorang yatim piatu. C.O. Bu luluskanlah permintaanku, dengan begitu meski aku sudah berada di alam baka, tak akan ku kuatirkan nasibnya, kata-kata terakhir dari istri kesayangannya itu seakan-akan mendengung kembali di sisi telinganya, dia adalah seorang ibu yang agung, meski ajalnya di depan matu namun tak tega meninggalkan anaknya dengan begitu saja. Diam-diam Hang Yok Su menghela napas panjang, di atas wajahnya yang tua terlintas suatu kerutan penuh penderitaan, katanya sambil tertawa parau, Tin-Tin, kau tak usah takut, ayah pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk menolong dirimu. Bersabarlah untuk beberapa saat ayah pasti akan mengusahakan penolongan bagiku, aku pasti akan melindungi keselamatan jiwamu. Angin dingin berhembus kencang dari lembah bukit yang sepi, Liong Tian Im lari secepat kilat menelurusi lembah Yokongkok sambil mengempit tubuh Hang Tin-Tin. Sepasang matanya telah berubah menjadi merah membara sekujur badannya gemetar keras, giginya terkatup kencang dan berusaha keras untuk mengendalikan diri agar darah di dalam dadanya jangan sampai tertumpah keluar. Pandangan matanya kini diliputi oleh kegelapan, suatu perasaan yang belum pernah dirasakan menyelimuti seluruh benaknya, dia merasa badannya seakan-akan mau meledak, nadinya seperti mau pecah. Tapi suatu semangat yang keras, suatu kemauan yang teguh memaksanya untuk bertahan terus, agar ia tak sampai roboh di hadapan siapapun, ia tetap berusaha terus untuk mempertahankan diri. Sambil mengerahkan sisa kekuatan yang masih tertinggal dalam tubuhnya untuk menahan luka yang sudah merambat sampai ke tujuh jerut delapan nadinya, kemudian noda darah masih membekas di ujung bibiria, wajah masih pucat seperti mayat, padahal kekatnya kedaan anak muda itu sekarang benar-benar amat mengerikan titik. Angin gunung berhembus kencang menerpa badannya, dia tak tahu dari mana datangnya kekuatan yang begitu besar dalam tubuhnya sehingga dalam keadaan terluka pun masih sanggup melakukan perjalanan sejauh ini. Hang Tin Tin dipeluk oleh sepasang lengan yang kuat dan bertenaga, semacam perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya membuat dia merasa agak pening. Tatkala da menyaksikan Leong Tian Im membawanya memasuki tebing curam yang buntu, rasa kaget dan seram segera menyelimuti seluruh wajahnya, dengan suara keras teriaknya, kau tak boleh kesana, kau tak boleh kesana. Waktu itu, kesadaran Leong Tian Im sudah hampir tak jelas dia seakan-akan sudah tidak mendengar lagi suara jeritan kagetnya, dia hanya tahu untuk lari dan lari terus menuju tebing yang terjal. Sesudah berlarian sekian waktu, dia menghembuskan napas panjang, di mana ia berada sekarang ternyata di atas sebuah batu cadas yang menonjol keluar, di hadapan tebing situ tampak sebuah air terjun dengan airnya yang amat deras. Percikan air yang dingin menerpa ke wajah Leong Tian Im, membuat anak muda itu segera tersadar kembali dari keruatan pikiran. Dia menggerakkan ujung bajunya untuk menyekan oda darah di ujung bibir, hawa darah di seluruh badannya mengalir pelan dan membiarkan hawa murninya menyebar ke seluruh badan. Aduh ia merasa di mana hawa murninya merambat, otot dan nadinya segera mengejang keras dan menimbulkan rasa kesakitan yang luar biasa. Dengan terengah-engah dia membaringkan tubuh Hang Tian Tin ke atas tanah lalu dengan sempoyongan menjatuhkan diri bersila di atas tanah. Memandang butiran air yang memercik keempat penjuru serta awan yang melayang di angkasa, tanpa terasa ia menghela nafas berat. Hang Tin Tin tak mengira kalau dia bakal dilepaskan secara tiba-tiba, menyaksikan anak muda itu memandang ke angkasa seperti termangu, seperti juga tertegun, mendadak timbul suatu perasaan aneh yang merangsang perasaannya, membuat rasa permusuhan dan rasa gusar yang semula menyelimuti perasaan Sinona jauh lebih kurang. Sekarang, rasa Iba malah muncul dalam hatinya, dengan suara lembut dia segera menegur, parahkah luka yang kau derita, Liong Tian Im menarik kembali sorot matanya dari angkasa, melewati wajahnya dan berhenti di atas rambutnya yang kusut tampak wajahnya yang cantik dan anggun basah berair, membuat ia nampak jauh lebih mempersonakan hati. Dari balik biji matanya yang jeli pemuda itu seakan-akan menyaksikan keadaan sendiri yang sudah mendekati ajalnya. Seketika itu juga dengan gusar dia berseru, lukaku parah atau tidak, apa sangkut perautnya dengan dirimu aku, aku hanya bertanya saja. Hang Tin Tin menyahut dengan wajah kaget. Memandang wajah memerah gadis itu serta rasa takut yang mencekam hatinya, membuat Liong Tian Im merasakan munculkan suatu daya tarik yang tak terlakan sedang menyelimuti hatinya. Tapi kekerasan hatinya membuat anak muda itu tak mudah menyerah pada pendirian. Kalau memang begitu, lebih baik kau tak usah bertanya, dengan suara dalam kembali dia berseru. Bagaimanapun juga timbul perasaan menyesal dalam hati kecilnya, maka selesai mengucapkan perkataan itu, dia segera mendongakan kepalanya memandang awan putih bergerak di angkasa. Hang Tin Tin menggetarkan bibirnya dan berkata dengan suara gemetar, apakah kau tak suka diperhatikan orang diperhatikan Liong Tian Im mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Tapi baru sampai di tengah jalan, kembali dia berkerut kening sambil menghentikan tertawanya. Nah, coba lihat, luka menjadi kambuh lagi bukan ujar Hang Tin Tin lembut. Aku lihat lu kamu sangat parah Liong Tian Im sama sekali tak berhasrat untuk menjawab pertanyaan itu, sebab dia merasa perhatian gadis itu lebih banyak cemohannya, lebih banyak sindirannya daripada suatu kenyataan, tapi ia tak sanggup menyaksikan leluhan air matu yang membasai pipinya, tak berdaya untuk membungkam terus dalam seribu bahasa. Tubuhku masih sanggup untuk mempertahankan diri kata Liong Tian Im getir, selama aku masih dapat bernapas luka ini tak nanti akan mematikan aku, A.A.I. Kau kelewat keras kepala, padahal apa gunanya Sin Ona menghela napas panjang. Sesudah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, meski pil pemiawan dari ayahku sanggup untuk menyembuhkan lukamu itu, namun dapat pula merangsang peredaran darahmu sehingga mengalir lebih cepat, hal mana kemungkinan besar justru akan memecahkan urat nadimu ik berakibat suatu kematian yang fatal, Liong Tian Im tidak ambil peduli apakah ucapan tersebut merupakan suatu kenyataan atau bukan, tapi perasaan sedih membuat hatinya menjadi lemah. Sekarang dia tak berdaya untuk menghawatirkan mati hidup sendiri, bagaimanapun juga, dia merasakan suatu kehangatan yang tak terlukiskan dengan kata-kata, karena menjelang kematian terdapat seorang gadis yang begitu cantik memperhatikan dirinya. Sedangkan mengenai benar atau tidaknya, buat apa mesti dipersoalkan. Setelah tertawa pedih, ia berkata, kau memang seorang anak perempuan yang baik, setelah mati aku dapat mengenang kau terus. Hong Tintin amat pedih hatinya setelah mendengar perkataan itu, dia merasa pemuda yang berada di sampingnya sekarang mempunyai perasaan hati yang hampir tak berbeda. Ia sejak kecil sudah kehilangan kasih sayang ibu, hal mana membuat dia lebih perasa daripada orang iain atas penderitaan yang sedang menimpa orang lain, karena hanya orang yang sedang menderita saja yang paling memahami penderitaan orang lain. Hong Tintin segera tertawa getir, katanya, kau pun seorang yang baik, hanya saja tiada orang yang mau memahami dirimu. Leong Tian Im turut tertawa getir, tapi sewaktu sinar matanya dialihkan kembali dari atas awan ke atas wajah yang cantik, kontan saja hatinya merasa bergetar keras. Rupanya dalam benturan metu, tadi, kedua belah pihak seperti telah memahami perasaan lawan, seakan-akan hubungan mereka selangkah lebih dekat. Mendadak dari depan lembah sana berkumandang suara bentakan marah dari Hang Yok Su, agaknya Hang Yok Su seperti merasa takut akan sesuatu dan tak berani ke situ. Tampak lelaki setengah umur itu berada di atas sebuah tebing lebih kurang puluhan kaki dari tempat mereka berada dan tidak mencaci maki tiada hentinya. Leong Tian Im melirik sekejap ke arah Hang Yok Su yang sedang mencak-mencak kegusaran itu, kemudian bisiknya, ayahmu telah datang, Hang Tin Tin memandang sekejap ke arah Fok Yok Su di tempat kejauhan itu, wajahnya nampak amat tenang, katanya sambil menghela nafas panjang, tidak mengapa, ia tak akan berani datang kemari, kenapa tanya Leong Tian Im tertegun. Aaii dengan kening berkerut Hang Tin Tin menghela nafas panjang, di bawah air terjun situlah ibuku dikuburkan, dulu ketika ibuku sedang sakit, ayahku merasa amat menderita karena ia tak berhasil menyembuhkan penyakit yang didoritanya, maka setelah ibuku tiada, ia bersumpah tak akan datang kemari lagi, mengapa Leong Tian Im tercengang. Sebab dia menganggap dirinya sebagai tabib sakti nomor wahid di kolong langit tapi kenyataannya penyakit yang diderita istri sendiri pun tak sanggup disembuhkan, kejadian semacam ini boleh dibilang merupakan suatu kejadian yang tak dapat diampuni, setelah menghela nafas panjang kembali ujarnya, oleh sebab itu dia menganggap sebelum care penyembuhan terhadap penyakit yang diderita ibuku berhasil ditemukan, dia tak akan jalan ke tempat ini, sewaktu membicarakan kembali tentang ibunya, titik air matunampan jatuh berlinang membasai pipinya yang halus, kenangan di masa kecil dulu membuatnya sangat sedih dan menderita. Leong Tian Im dan Hang Tintin segera terjerumus dalam suasana pedih yang mencekam perasaan masing-masing titik. Pemuda itu tidak bermaksud menghibur hati si nona dengan kata apapun, yang bisa dia lakukan hanya mengalihkan sorot matanya yang penuh simpatik ke bawahnya. Mendadak suatu rasa sakit yang amat sangat menyerang datang dari balik tubuhnya, napasnya segera tersengkal dan keningnya hampir saja berkerut menjadi satu. Peluh dingin telah membasai telapak langannya, sekujar badannya gemetar keras, bibirnya berubah menjadi pucat pil tanpa terasa dia merintih. Pada saat itulah Hang Tintin telah maju ke depan sambil bertanya, kau benci dengan ayahku Leong Tian Im menggigit bibirnya kencang-kencang lewat sesaat dia baru menjawab, aku tak pernah menganak emaskan nasibku, kalau ada budi ku bayar dengan budi, ada dendam ku balas dengan dendam, pokoknya aku tak mau hutang tak mau pula dihutang. Ucapan yang begitu tegas dan tandas itu membuat Hang Tintin menyusut mundur beberapa langkah dengan terkejut. Dari mimik wajah seng pemuda, dia tahu kalau ia memiliki pendendam terutama biji matanya yang memancarkan kobaran api dendam. Betul-betul menggidikan hati. Cepat dia gelengkan kepalanya berulang kali dengan kaget. Oh oh, lukamu semakin parah, waktunya tidak bisa ditunda lagi, akan ku carikan obat untukmu kau punya rencana meninggalkan aku Leong Tian Im tertawa sedih. Paling tidak sekarang tak mungkin, sesudah tertawa hambar, gadis ini membawa langkahnya yang berat menelusuri tebing yang curam, di mana tumbuh aneka bunga dan rumput yang berwarna-warni. Seperti diketahui lembah Yok Ongkok adalah tempat penghasil bahan obat-obatan yang tersohor di dunia, sebagai seorang tabib, Hang Yoksu telah manfaatkan setiap bidang tanah yang ada dalam lembah itu untuk menanam tumbuhan obat, tak heran puluhan tahun kemudian seluruh lembah itu sudah dipenuhi dengan rumput obat. Sambil mengumpulkan obat-abatan, dengan perasaan berat Hang Tintin berpikir, dia begitu dingin kaku dan tak berperasaan, sudah pasti ia sangat membenci kepada ayah karena ayah menolak untuk memberi pilpomiawan kepadanya, sesudah termenung sebentar, ia berpikir lebih lanjut, betul aku agak suka dengan wataknya yang angkuh, tapi aku lebih mencintai ayahku, sejak kecil aku tak beribu, hanya ayah lah yang mencintaiku, aku tak dapat kehilangan ayah lagi, hei, hati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam jurang, tiba-tiba Liong Tian Im berteriak, Hang Tintin berpaling dan melirik sekejap ke arah Liong Tian Im, lalu pikirnya lebih jauh, niatnya untuk membalas dendam jauh lebih kuat daripada siapapun. Bila ku tolong dia tapi justru mendatangkan ancaman bahaya maut bagi ayah, apadayaku waktu itu pelbagai pikiran segera berkecamuk di dalam benaknya, ibarat benang halus yang membelenggu seluruh badannya. Selesai mengumpulkan beberapa macam obat-obatan dan mencucinya di air, dia serahkan bahan obat tadi ke tangan Liong Tian Im sambil ujarnya, beberapa macam obat-obatan ini mahal harganya, makanlah dengan segera, hal ini akan sangat bermanfaat bagi luka yang sedang kau derita, dapatkah obat-obatan ini menyelamatkan jiwaku, aku tak berani menduganya, Liong Tian Im menghela nafas sedih. Mendengar itu, Hang Tintin amat terperanjat dengan cepat ia mundur sejauh 5-6 langkah seakan-akan telah melakukan kesalahan besar, ditatapnya wajah Liong Tian Im agak takut-takut. Tanpa merasakan sesuatu apapun Liong Tian Im memandang sekejap rumput-rumputan obat itu, kemudian katanya setelah menghela nafas panjang, seingatku, waktu masih kecil dulu aku pernah beberapa kali jatuh sakit, tapi belum pernah ada orang yang memberi obat untukku, bahkan orang yang datang menjenguk pun tak ada, setiap kali sedang sakit, aku selalu merintih dan menderita kesakitan sendirian, setelah menghela nafas panjang, dia melanjutkan, Tin Tin, tahukah kau, ada kalanya untuk menghilangkan rasa haus pun tak dapat, sejak kecil aku sudah dibesarkan dalam lingkungan yang serba mengenaskan, hidup dalam penderitaan titik dilihatnya Hang Tin Tin dalam-dalam, kemudian meneruskan, kali ini kau telah menolongku, boleh dibilang baru pertama kali ini ku rasakan kehangatan hidup, maksud baikmu itu tak akan ku lupakan untuk selamanya. Memandang senyumannya yang rawan dan wajahnya yang penuh kegetiran, gadis itu segera mengerlingkan sekejap pandangan yang penuh dengan pengertian dan hiburan. Liong Tian Im mengunyah segenggam rumput obat, rasanya getir, pahit dan sukar ditelan, tapi kalau teringat kalau obat itu bermanfaat bagi lukanya, dengan memaksakan diri ditelannya ke dalam perut. Lalu sambil termangu-mangu memperhatikan beberapa kuntum mega di angkasa, pelan-pelan ia berkata, Setiap orang, tentu mempunyai kenangan yang amat banyak tentang masa kecilnya, tapi masa kecilku dulu selain dendam kesumat, serta kebencian yang mengelilingi diriku, hampir tiada suatu kenangan pun yang berharga untuk diingat kembali. Setelah tertawa getir, Lanjutnya, Aku masih ingat, suatu malam ketika aku sedang tidur nyonyak, tiba-tiba muncul empat orang hwasyo yang memasuki kamarku, menelanjangi aku, membelengguku di hadapan ayah ibuku, lalu menghajarku habis-habisan, dengan kesakitan aku menjerit-jerit, tapi hwasyo-hwasyo itu tak mengenal belas kasehan, mereka menghajar terus sambil memaksa ayah ibunya memberitahukan suatu rahasia, butiran keringat telah membasai wajahnya, dengan nada setengah menjerit ia melanjutkan, walaupun kedua orang tuaku menubruk datang dengan mati-matian, bahkan memohon agar mengampuni aku, tapi orang tuaku tidak mengungkapkan rahasia tersebut lantaran aku dilecuti. Karena mereka lebih suka kehilangan anaknya daripada mengungkapkan rahasia tersebut, dia sendiri pun merasa heran, mengapa kisah yang di hari-hari biasa enggan diutarakan kini telah diceritakan kepada seorang gadis yang baru dikenalnya? Kau tak usah kelewat emosi titik bujuk Hang Tin Tin lembut Leong Tian Im menyeka keringat sambil berusaha keras untuk mengendalikan gejolak perasaannya, kembali dia bergumam, mereka saksikan seluruh badanku penuh dengan luka, namun tak sepatah katapun yang diucapkan mengapa orang tuamu begitu kejam makin lama Hang Tin Tin makin tertarik, dia membelalakan matanya lebar-lebar, sebetulnya rahasia besar apakah itu kenapa bisa membuat orang tuamu lebih suka mengorbankan kau daripada membongkar rahasia tersebut? Kembali Leong Tian Im mengunyah obat-obatan tersebut kemudian mengangkat cincin iblis emas yang berada di tangan kanannya, memandang benda itu sepasang matanya berkaca-kaca. Gejolak perasaan yang keras pun seras pun kembali menerjang perasaannya. Keadaan yang sejelasnya tidak ku ketahui ia menghela napas sedih, tapi sudah jelas ada hubungannya dengan cincin ini, Adapun kedatanganku dalam dunia persilatan yang penuh dengan marah bahaya dari bukit losan yang e-e-ang pun tak lain untuk melacaki rahasia yang menyelimuti ayah ibuku di masa lalu, kesedihan yang mencekam perasaannya membuat pemuda itu mengungkapkan seluruh rahasia hatinya. Hang Tin Tin hanya tahu mendengarkan keluh kesah tersebut ia tak menyangka kalau rumput obat yang diambilnya tadi sudah ada sebagian besar yang telah habis termakan. Tatkala untuk kesekian kalinya Liong Tian Im masukkan rumput obat itu ke dalam mulutnya dia menjerit kaget dengan wajah pucat piah selalu buru-buru menubruk ke depan dan menyampok jatuh rumput obat di tangan pemuda itu. Jangan makan yang ini jeritnya kaget. Liong Tian Im agak tertegun, kemudian dengan gusar bentaknya, Perempuan rendah, apakah kau takut lukaku seminggu kembali dimaki perempuan rendah? Hang Tin Tin tertegun, lalu sambil menutup mukanya menangis dia lari ke belakang, berhenti bentak Liong Tian Im lagi dengan gusar. Dengan terkejut Hang Tin Tin menghentikan tubuhnya, air matah telah membasahi wajahnya sambil membalikan badannya menatap wajah Liong Tian Im, tapi dari wajahnya yang pucat dan bibirnya yar, gemetar, dapat diketahui betapa ngeri dan takutnya gadis itu. Pelan-pelan Liong Tian Im bangkit berdiri, lalu ujarnya, kau jangan menangis, selama hidup aku paling benci melihat perempuan menangis, kemudian setelah menarik napas panjang-panjang dia melanjutkan, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa kau memukul jatuh rumput obat yang berada di tanganku kau kau mengatakan aku rendah, di bagian yang manakah aku telah melakukan perbuatan rendah gejolak perasaan dalam hati Liong Tian Im pelan-pelan meredah kembali, ujarnya pelan, anggaplah aku telah salah berbicara, baiklah, aku minta maaf kepadamu sesudah berhenti sebentar, Ia segera membentak, tapi apa sebabnya kau memukul jatuh rumput obat di tanganku? Bila tidak kau jelaskan alasannya pada hari ini, HMM, lihat apakah aku akan mengampuni dirimu atau tidak Hang Tin Tin segera menyek air mata membasai pipinya, kemudian ujarnya, waktu itu aku khawatir kau akan membunuh ayahku setelah luka dalammu sembuh maka sengaja ku carikan rumput beracun untukmu, tapi setelah menyaksikan kau bukanlah orang jahat, aku jadi tak tega membiarkan kau mati maka, ia mendungakan kepalanya kemhali, dengan metu, terbelalak besar terusnya, tahu begini, akan ku biarkan kau mati, selesai berkata, kembali ia tundukkan kepalanya rendah-rendah, rambutnya yang hitam terurai ke bawah. Badannya gemetar keras menahan isak tangis sementara matanya melirik dianggiam ke arah Liong Tian Im melalui celah-celah rambutnya. Dalam pandangan matanya kabur karena air mata, ia saksikan napas Liong Tian Im mulai memburu seluruh wajahnya telah berubah menjadi hijau kebiruan. Dia tahu rumput obat itu mengandung racun yang amat jahat, dan sekarang sudah mulai bereaksi di dalam nadinya, bila tidak segera mendapatkan obat penawarnya niscaya badannya akan membusuk dan mati dengan tujuh lubang inderanya mengucurkan darah. Dalam keadaan demikian, buru-buru dia mengambil keluar sebutir mutiara besar yang digantungkan pada lehernya, lalu dengan cepat mutiara tersebut dijejalkan ke dalam mulut pemuda itu. Segulung bau harum khas perempuan dengan cepat menerpah hidung Liong Tian Im, ia merasakan seluruh badannya bergejolak keras, suatu perasaan aneh tiba-tiba muncul dalam benaknya. Dengan suara lirih Hang Tiatin berkata, inilah mutiara penolak racun yang amat termashur dalam dunia persilatan, hisaplah berapa saat. Bagaimanapun lihainya racun yang mengeram dalam tubuh munis caya akan punah dengan sendirinya, mengapa kau lagi-lagi menyelamatkan jiwaku tanya Liong Tian Im sambil tertawa sedih. Entahlah. Gadis itu menggelengkan kepalanya berulang kali, dia tak tahu kalau hati kecilnya sudah tertambat oleh benih cinta yang tumbuh dalam hatinya, dia hanya merasa bila pemuda itu dibiarkan mati keracunan, maka hal ini akan merupakan suatu kejadian yang amat menyedihkan hatinya sepanjang masa. Liong Tian Im tak berani memperhatikan sinar matu di balik biji matanya yang jeli, buru-buru dia melengos ke arah lain, sementara mutiara yang menggeser di bibirnya segera mendatangkan suatu perasaan dingin dan nyaman yang merasuk sampai ke deiam tulang sum-sum. Dengan cepat dia berpikir, sekalipun benda ini adalah racun penembus usus yang paling beracun pun pasti akan kutelan, apalagi benda ini hanya mutiara penolak racun, dengan cepat dia mendongakan kepalanya dan memandang wajahnya dengan lembut kemudian tanyanya, kau mengingkariku hisap mutiara ini bila kau sampai mati karena celaka di tanganku, sudah pasti aku akan menyesal sepanjang masa karena telah melakukan kesalahan besar, karena sesungguhnya aku sangat menyukai dirimu Liong Tian Im merasakan hatinya bergetar terasa sehingga bibirnya ternganga, Hang Tin Tin pun tidak menunggu dia bicara lagi, dengan cepat mutiara tersebut jejalkan ke dalam mulutnya. Segulung hawa dingin yang menyegarkan dengan cepat mengalir masuk ke dalam lambungnya, seketika itu juga ia merasakan rasa sakit yang mencekam tubuhnya selama ini mendadak berkurang banyak, pikirannya yang mulai kalut pun sudah banyak menjadi sadar kembali. Dalam waktu singkat, satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya, kalau toh mutiara penolak racun ini mempunyai kasiat untuk menyembuhkan luka beracun, mengapa tak kugunakan kesempatan sewakaktu menawarkan racun nanti ku coba untuk menyembuhkan pula luka dalam yang aku derita ini? Ya benar, siapa tahu kalau ini akan bermanfaat bagiku titik begitu ingatan tersebut melintas di dalam benaknya, buru-buru dia menjatuhkan diri duduk bersila di atas batu, kemudian mengerahkan simhoat tenaga dalam aliran kimobun untuk menyalurkan hawa murninya mengitari seluruh badan, lalu dengan menggunakan kesempatan dikala hawa racun tersebut terhisap keluar, pelan-pelan dia mencoba untuk menghisap kembali hawa murninya ke dalam pusar. Dengan telapak tangan kiri menuding ke langit, telapak tangan kanan menuding ke tanah, sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat, pelan-pelan kesadarannya mulai hilang dan pikirannya terpusatkan menjadi satu. Hang Tin Tin menyekair matanya sambil mengawasi wajah Leong Tian Im dengan penuh perhatian, dia merasa cemas bercampur geisah, tapi ketika dilihatnya warna hitam yang semula menyelimuti wajah si anak muda itu sudah berubah menjadi putih-pucat, hatinya menjadi girang sekali. Mutiara penolak racun itu benar-benar mujarab sekali demikian dia berpikir, sekarang racun yang mengeram dalam tubuhnya telah mulai punah dan hilang, sinar matahari yang cerah menyoroti di atas wajah Leong Tian Im pelan-pelan muka yang pucat itu pun sudah mulai bersemuh merah dengusan napasnya yang berat pun lambat laun semakin teratur. Memperhatikan pemuda yang dari seluruh badannya memancarkan kekuatan aneh itu Hang Tin Tin merasakan timbulnya suatu perasaan kasih dan sayang yang membawa sorot matanya makin lembut dan senyuman manis mulai menghiasi ujung bibirnya. Kini paras muka Leong Tian Im sudah semakin bersemuh merah, senyuman Sinona pun semakin membaik. Traang, mendadak dari balik lembah berkumandang suara genta yang amat nyaring. Paras muka Hang Tin Tin segera berubah hebat, pikirnya, aduh celaka sudah pasti ayah sedang mengundang datang tiga manusia Jahanam itu. Ketika ia menjumpai semedi Leong Tian LM sedang mencapai kritisnya, ia makin gelisah sehingga wajahnya berubah menjadi pucat pias, untuk sesaat dia tak tahu bagaimana mesti menanggulangi keadaan tersebut. Sementara dia masih panik, dari kejauhan sana tampak munculnya tiga sosok bayangan hitam yang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Orang yang menerjang datang paling dulu adalah seorang pemuda berusia 20 tahunan, wajahnya tampan dan mengenakan baju berwarna putih dengan sebilah pedang tersoren di punggung, sepatunya hitam dengan tubuh yang gagah, sebelah ia bertampang cakep, hanya sayang agak licik, tengik dan menyebalkan.